Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesia Channel Kita masih dalam pembahasan membuat banner dengan Adobe Illustrator Tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan filenya Dan juga sumber dari linknya Kita langsung pada pembahasannya Oke teman-teman sebelumnya Disclaimer dulu ya Gambar yang kita gunakan Disini adalah gambar gratis Sumbernya langsung dari unplus.com Dan nanti teman-teman juga akan mendapatkan sumber yang Saya download ya Nanti bisa digunakan Untuk objek serupa atau similar gambar ya Seperti itu Oke kita langsung saja teman-teman Langkah pertama yaitu adalah disiapkan Disini ada background ya Dari David ya Have what ya Dan selanjutnya ada Sebagai lantai disini Sebagai background bagian bawah Untuk Bannernya Dan juga ada beberapa daun Sebagai Property lainnya Dan tidak lupa juga disini Masih Ada makanannya Yang akan kita gunakan ya Bisa menggunakan yang itu Atau menggunakan yang ini Yang penting Gambarnya enak dilihat nanti Oke kita langsung saja Disini yang akan kita kelola Yaitu adalah gambar Kayunya dulu ya Teman-teman jadi digunakan Adobe Photoshopnya Sebelum ke Adobe Illustrator Biar lebih mudah Teman-teman dibuka dulu Ini tanda gemboknya Oke kita mulai Di bagian ini Kita diluaskan ya Teman-teman Jadi bagian untuk resolusinya Dan juga dimensinya Dicleerkan saja Seperti itu Kita luaskan Kurang lebih Teman-teman Yang penting Jangan Terlalu sempit saja ya Nah yang ini Kita duplikat Teman-teman Ditekan alt ya Bisa dilihat Seperti itu Setelah itu Teman-teman bisa melihat Disini Ada Tombol apa yang Saya tekan Teman-teman ya Seperti itu Ini retun Enter ya Disini saya tekan Enter Keluarnya disini ada retun Oke seperti itu Nah disini Dibalikan ya Teman-teman Jadi Terlihat Agak Menyambung Seperti itu Nah Seperti ini Teman-teman Jadi tidak terlihat Seperti ada Dua gambar ya Oke Kalau sudah Masuk pada menu layer Dan disini Dikelik kanan saja Ada Merge layer Nah Seperti itu Teman-teman Jadi sudah Menyatu Ini tinggal di Perpanjang saja Nah Seperti ini Ini di Poolkan saja Ya Ukurannya tidak Usah menentu Karena ini akan Digunakan sebagai Lantainya Setelah itu Teman-teman Masuk pada edit Lalu ada Pre-transform Atau menggunakan Control T Nah Seperti ini Silahkan Ditekan Control ya Ini kalau sudah Ditekan Control Teman-teman Si Ini jadi berubah Menjadi tanda putih Nah Jadi tinggal kita geser saja Seperti itu Ini juga sama Digeser Bagian bawahnya Harus seimbang Teman-teman Nah Tidak Boleh terlalu mencolok Kalau misalkan Terlihat agak miring Ya Oke Ini adalah Untuk Bagian bawahnya Teman-teman Jika masih kurang Teman-teman Masih bisa Menekan Tekan Control Seperti itu Dan masih bisa Dikurangi lagi Ke bagian bawah Sampai Perspektifnya Terlihat seperti Dari atas ke bawah Tidak apa-apa Seperti ini juga Oke Seperti itu Kalau sudah Tekan Apply Dan kita Export Teman-teman Nah Disini Bagian layer Bisa di export Klik kanan Export Aja Nah Seperti ini Ini kan backgroundnya Diklik Kita kasih Underscode PNG Nah Seperti itu Itu yang pertama Selanjutnya Kita Ke bagian yang kedua Itu bagian makanannya Ya teman-teman Disini Ada bagian makanannya Sebetulnya Di Adobe Illustrator Juga bisa Hanya Kita memerlukan Banyak waktu Lebih baik Urusan seleksi Meseleksi itu Kita gunakan Di Adobe Photoshop Gunakan disini Quick Selection Tool Teman-teman Jadi tinggal Dirag aja Seperti itu Ya Oke Kita ikuti aja Untuk Garisnya Nah Disini Tinggal dirapihkan Lihat teman-teman Tanda minus Jadi tinggal Digeser aja Nah Seperti itu Ini juga sama Terlalu melebar Oke Nah Nanti Untuk Teman-teman sendiri Ya Saya mengingatkan aja Untuk Resolusinya Dibuatkan yang besar Biar nanti Ketika Teman-teman Meseleksi Tidak Kesulitan Ya Karena Resolusi yang besar Amat sangat Membantu Ketika nanti Dalam Pengerjaannya Oke Ya Ini sedikit lagi Ya Seperti itu Nah Ini masih Terlihat Belum Mulus ya Teman-teman Bisa kita Dibuatkan Mulus Itu Dengan Cara Dimodify Sebentar Di bagian atas Masih Belum Oke Caranya Banyak ya Tidak usah Seperti ini Ada yang menggunakan Pentool Tapi Yang paling simple Menurut saya Adalah ini Oke Di bagian atasnya Melebar sedikit Nah Kalau sudah Seperti ini Teman-teman Bisa Diratakan ya Pada bagian Seleksi itu Menggunakan Modify Jadi caranya Sebentar Ini Masih ada Sedikit Nah Saya rasa Sudah cukup Masuk pada Bagian select Lalu ada Modify Disini ada Smooth Nah Bagian smooth Boleh kita masukkan Misalkan 25 Kita oke Nah Jadi Ketika disemut itu Garisnya itu Menjadi lebih Lurus ya Ulangi saja Jika dirasa Gambarnya Atau seleksinya Kurang rapih Nah Seperti ini Kurang lebih ya Oke Kalau sudah Teman-teman Kita pilih Di bagian layer Dan bisa digunakan Control J Nah Ini jadi di duplikat Nah ini adalah Modelnya Model dari makanannya Kalau ingin Lebih rapih lagi Boleh menggunakan Select Modify Lalu ada Feeder Nah Feeder itu Digunakan untuk Blur pada bagian Tinggirnya ya Teman-teman Kita masukkan 3 aja Lalu Control J Nah Ini jadi Seperti ada Blur-blur sedikit Tidak terlalu kasar Oke Kita export Iya Seperti itu Lalu kita kasih Tadi namanya Nah yang ini Kita kasih PNG Saja Oke Itu ya Jadi Kita sudah Punya Untuk Modelnya Ini Satu Modelnya Kita refresh Dulu Lalu ada Nah ini ya Satu Dan Dua Tinggal untuk Daun-daunnya Teman-teman Yang lainnya Silahkan dilakukan Hal yang sama Yaitu ada Daun Juga disini Juga sama Ada daun Jadi tinggal Didak aja Saya rasa Pada bagian ini Akan dipercepat Teman-teman Nanti Saya tidak akan Menjelaskan Karena caranya Yang sama Terima kasih Nah saya rasa Sudah cukup Teman-teman Ini adalah Daun-daunnya Tadi sudah Ada beberapa Kita juga bisa Mengambilnya Layar Satu Dua Tiga Ambil Empat Underskot PNG Nah ini Hanya Penamaan Saja Nanti Teman-teman Untuk daunnya Boleh Dipilih Juga Dengan Objek Yang lain Ya teman-teman Asal Namanya Dibedakan Aja Seperti itu Nah Kalau sudah Teman-teman Seperti ini Jadi kita ada Beberapa Objek PNG Sekarang Kita mulai Ke adobe Illustrator Ya teman-teman Ditulis Aja Ukurannya 1 berbanding 2 20 x 10 cm Dengan 1an cm Model landscape Tinggal di create Oke Kalau sudah Di create Itu Tinggal Kita buatkan Dulu ya Untuk Kampasnya Bisa Menggunakan Rectangle Tool Nah Yang ini Klik Aja masukkan 20 ininya 10 lalu ditekan Oke nah seperti itu ini selalu dibiasakan teman-teman untuk objeknya Oke setelah itu kita masukkan untuk backgroundnya ya Nah ini backgroundnya kita buat dua yang tadi ya Nah ini bagian atas ini bagian bawahnya jadi kita tinggal drag aja dulu ke sini Oke ini diambil teman-teman dipaskan aja ya Enggalnya disesuaikan Oke ambil agak atas ya kita coba ketengahkan dulu jangan ada area yang kosong nah ini di bagian paling atas kontrol sip kurung-kurawal kanan nah jadi nanti gambarnya kurang lebih seperti ini teman-teman jangan lupa untuk objeknya di sini dimaksimalkan ya jadi jangan terlalu ngambil gambar yang terlebar karena batasnya adalah di bagian kiri-kanan nah ini yang akan dimaksimalkan seperti itu Oke Nah kita kunci dulu bagiannya ini dengan kontrol dua kita olah dulu gambar yang ini ya backgroundnya nah yang ini teman-teman kita gunakan efek dulu ya Nah di bagian appearance ya di sini lalu ada bagian blur teman-teman nah disini ada gaussian blur aja juga boleh ini adalah previewnya sudah terlihat teman-teman bagaimana blur itu diterapkan di dalam objeknya ya kita preview dulu ya lalu tekan Oke jika dirasa sudah cukup untuk blur nya nah ini sudah kita buka sekarang ya ini kita kunci dengan kontrol dua nah untuk bagiannya ini teman-teman ya jadi kita copy dulu yang backgroundnya kontrol C nah yang ini nah ini kita akan buat sedikit blur ya di bagian belakangnya jadi kita masuk dulu ke bagian transparansi lalu ada make mesh nah dipilih warna hitamnya lalu dipaste yang tadi ya objek yang ini teman-teman nah ini bisa kelihatan objeknya jadi masuk ke dalam frame yang tadi ya yang pertama Oke kita bisa dipaskan dulu disini lalu kita buat di bagian gradien teman-teman nah ini dipilih nah kalau dibuatkan seperti ini objeknya itu menjadi gradien dengan transparan sebentar saya ulangi ya ini dipilih modenya pada mesnya teman-teman teman-teman lalu dipilih nah seperti itu jadi transparannya sekarang bisa menjadi gradien ya Oke Nah jadi seperti ini ini kita tarik aja kenapa dibuat seperti ini agar tidak terlalu kasar ya teman-teman Nah Oke kita ada dan kita masuk kepada mode stop editing Opposite mesh Nah kita kunci aja Oke kita sudah punya untuk objeknya yang ini juga sebetulnya bisa di mesh ya jadi mesh aja Nah lalu diklik dan dipaste Nah ini jadi bentuknya seperti ini teman-teman Oke nanti tinggal di kutak-atik ya kita kunci aja semuanya dengan background background-nya teman-teman ya ini dikunci ini kunci yang control dua seperti di crop lah di mesh itu ya Oke setelah itu kita masuk ke mode normal teman-teman di bagian ini itu masih terlalu kurang jelas ya maksud saya terlalu terlihat perbedaannya maka kita buatkan lagi ya di bagian belakangnya kita control C control P naikkan ke atas Nah untuk bagian yang ini teman-teman biar tidak terlalu kontras kita gunakan gradien warna hitam nah yang ini ya seperti ini nah gradientnya Oke nah jadi hitamnya itu diapit dengan dua warna putih nah ini eh kenapa dibuat seperti ini kita ganti dulu ya pada transparansinya menjadi multiply nah maksudnya teman-teman dibuatkan seperti ini warna dari hitamnya itu tidak terlalu nah ini yang perpotongannya tidak terlalu kontras ya jadi kita kurangi dulu sedikit oke tidak terlalu jelas untuk perpotongannya maksudnya seperti itu nah kita bisa diatur untuk gradiennya jangan terlalu jelas juga Oke ininya kita naikkan tutorial ini emang lumayan ya agak lama dan biar juga kita bisa menjelaskannya ya teman-teman sedikit 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 aja lah kalau misalkan teman-teman kurang familiar di dalam menggunakan Adobe Illustrator ya seperti itu Oke sudah kita lanjut kembali ke dalam modelnya nah ini adalah modelnya teman-teman sedikit disclaimer ya karena rumahnya pinggir jalan ya jadi suaranya agak berontak seperti itu ya kita perkecil aja yang ini ya ini kita simpan di bagian pinggir seperti itu teman-teman lalu kita gunakan masih yang ini ya stylenya kita gunakan lingkaran aja oke nah ini diganti menjadi radial teman-teman hilangkan salah satu putihnya dibuat default aja oke seperti ini jangan lupa dibuat dinormalkan teman-teman yaitu multiply ya nah ini simpan di atas oke eh kontrol sip kurung kurawal kanan nah ini berfungsi jadi bayangannya ya teman-teman maksud saya oke ini untuk bayangannya boleh agak atas juga ini dikurangi jangan terlalu kontras nah ini di bagian bawah ada bayangannya sedangkan untuk objek yang ini kita beri efek lalu ada es maaf kita beli efek stylize dan ada drop shadow ini kita pilih warna putih aja teman-teman nah seperti ini jangan multiply tapi overlay nah seperti itu ini kasih nol aja hanya belumnya kita perlebar nah seperti itu silahkan disesuaikan oke tekan oke dulu nah ini kita set dulu sepertinya barangkali lupa nanti ya bahaya 9 9 oke ini adalah yang ke-9 ya selanjutnya kita buat di bagian sebelah kanannya disini itu seolah seperti ada cahaya ya nah kita bisa menggunakan gradient ya teman-teman disini bisa menggunakan gradient sudah ada nah ini orange yellow nah pilihnya radial jangan lupa dihapus aja teman-teman untuk warnanya nah seperti ini kita balikan ya oke nah seperti itu kita turunkan dulu disini warna kuningnya kita kasih 0% aja nah jadi seperti ini teman-teman maksudnya oke sebentar ini nah kita geser oke kita simpan di bagian pojok bawah nah kita coba di preview ya control F nah jadi seolah ada cahaya tapi kalau misalkan terlalu merah teman-teman bisa dengan mudah di bagian nah disini ya ada swatch ada new color group oke aja dulu nah disini tinggal dipilih dari bagian editnya teman-teman digeser aja oke digeser ke warna kuning ini ada warna hijaunya ya Nah ini bisa digeser aja disini ya jadi itu si gradientnya kita lebih mudah untuk mengontrolnya nah ini warna kuningnya misalkan ingin lebih kuning juga boleh seperti itu nah itu satu kita tekan oke dulu nah kita coba di preview nah ini hasilnya teman-teman selanjutnya kita buat sepertinya satu lagi yang lebih terang teman-teman ctrl C ctrl V seperti itu ya dan diperkecil oke ya jadi bisa dilihat disini gambarnya nah ini adalah gradientnya adalah sedikit ya selanjutnya kita masukkan disini tulisannya teman-teman oke kita masukkan tulisannya teman-teman tinggal diklik aja satu kali ya teman-teman nanti tinggal diketik ya kalau saya di kopas aja ya biar tidak terlalu lama tutorialnya nah yang ini noodle store ya tulisannya nanti bisa diganti menggunakan brand punya anda sendiri nama fontnya adalah Banger ini dari Google font kita gunakan warna orange teman-teman kita naikkan ke atas disini ya kita kasih di tab appearance kasih feel lagi ya add new feel nah dikasih warna putih teman-teman kita geser ke bawah disini di bawah karakter ada distort and transform nah ini ya digeser aja teman-teman misalkan dikasih 0 titik ya koma 1 ya kalau misalkan yang terbacanya adalah koma kalau yang terbacanya adalah titik berarti 0 titik nah sebentar nah ini 0 titik 1 teman-teman nah jadi ada ya 0,09 sepertinya oke ini sudah teman-teman kita tekan oke saja lalu di tengahnya kita beri lagi tulisan ya delicios nah delicios oke kita ganti disini namanya adalah dancing script teman-teman ini dari masih dari Google font ya nah ini ini dihapus aja lah untuk filenya jadi kita kasih warna hitam aja nah ini ya seperti ini simpan aja di tengah teman-teman seperti itu oke untuk nodalnya di sini noodle ya noodle store nya kita gunakan gradient ya dari orange nya ini kan di bagian appearance nya ya kita tambahkan fil lagi teman-teman nah ini bisa dipilih yang ini nah jadi bentuknya adalah warnanya adalah gradient nah kita bisa masuk menggunakan gradient tool ya kita arahnya dari atas ke bawah aja menurut saya jangan terlalu warna orange ya cukup aja seperti ini dan diatur teman-teman oke ini nya diambil diambil di tengah aja dan terlalu terang menurut saya oke nah seperti itu kurang lebih kalau yang ini kita beli kita beri warnanya lebih gelap lagi oke ya sepertinya sudah cukup teman-teman untuk delicios nya kita sambungkan aja supaya tidak terlalu renggang teman-teman oke ini sudah delicios bisa menggunakan warna putih juga boleh ya jadi lebih kontras seperti itu selanjutnya kita berikan deskripsi ya kita gunakan kalibri teman-teman bisa dengan kalibri atau dengan arial juga boleh ya nah yang ini kita hapus teman-teman ininya nah seperti itu lalu kita perkecil nah ini masih terlalu kebesaran ya jadi kita perkecil aja oke dan kita beri rata tengah lalu nah seperti itu kita naikkan ke atas jangan lupa kotaknya teman-teman nah ini kita kunci dulu semua ya nah ini di kontrol dua ya ini tutorialnya santai aja ya teman-teman jangan terlalu formal lah kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung di komentar ya ini saya biasanya membuatnya seperti ini aja lalu kita berikan tombol ya di sini tombolnya tekan huruf i untuk eh air dropper kalau misalkan tidak terambil kita bisa gunakan yang ini kembali ya nah seperti yang tadi berarti dibuang aja oke ini juga sama dibuang nah ini tinggal di drag nah ini simpan di tengah teman-teman oke dibuatkan lebih bulat nah tinggal dikasih tulisan aja yaitu order now nah disini ditulis teman-teman order now masih dengan tulisan kalibri nah kalau yang ini yang tulisannya tidak terlalu formal tinggal kita buat aja seperti itu jangan lupa kasih ball kasih warna hitam biar tulisannya menjadi lebih kontras nah ini kalau misalkan teman-teman mau diperkecil ya itu objeknya dibuatkan kotak dulu teman-teman nah baru dibuatkan lagi menggunakan direction tool Oke ini sudah ya kita seleksi aja lalu kita kasih rata tengah nah kalau ini juga sama di kunci teman-teman kita kasih rata tengah dan di grup oke ini untuk deskripsi di produknya saya rasa cukup ya lalu kita alokasikan di bagian atas yaitu untuk icon sosial media nah ini jangan terlalu besar oke kita kasih aja tiga buah teman-teman dia tinggal diisi ya dilanjut dengan di bagian atas disini kita buat aja teman-teman satu buah garis ya seperti ini menggunakan pen tool bisa diikuti dengan teman-teman melihat lengkungan dari mangkok ya atau piringnya atau modelnya juga tidak apa-apa nah lalu kita buatkan disini oke diklik aja teman-teman jangan lupa ya disini ada eh tipe on pet tool nah disini jadi tinggal diklik aja nah saya menggunakan model delicious juga tidak apa-apa atau menggunakan lorem ipsum ya ini untuk contoh saya menggunakan delicious lajatos nah ya seperti ini dengan nama fontnya adalah bahan serif ya Banscript dari Microsoft ya kalau tidak salah nanti teman-teman bolehlah di biasanya setelah menginstall Windows 10 itu ada ya Banscript oke setelah itu kita beri aja disini efeknya ada stylize lalu ada drop shadow teman-teman nah ini ganti ya jadi ambilnya multiply nah disini diambilnya hitam seperti ke awal settingan awal blur nya jangan terlalu besar teman-teman biar bisa lebih kontras ke dalam tulisannya oke terus di bagian bawah kita membuat alamat websitenya ya teman-teman ini kita drag aja ya noodlestore.com ya di duplikat kita ungroup teman-teman kita ambil yang ini nah seperti itu oke eh kita ambil untuk di bagian karakternya ya ini nol saja teman-teman lalu pada bagian tulisannya kita masukkan 10 untuk alamat websitenya jangan lupa di bagian appearance nya ini karena tulisannya kecil ya jadi jangan digunakan fail ya Nah selanjutnya karena tulisan website itu kecil kita masuk tipe ada cengkes teman-teman ada lowercase nah ini fontnya banger ya jadi tetap seperti ini ya berarti kita di ganti aja teman-teman untuk fontnya bisa menggunakan kalibri ya pada dasarnya yang penting terbaca sebetulnya nah ini kita masukkan 0 jangan gunakan spasi lalu tinggal ditambahkan www.noodlestore.com oke seperti itu nah kita tarik dulu ke bawah lalu kita tambahkan nomor telepon teman-teman nah ini diambil yang ini saja tekan i dan ditekan lagi disini oke kita masukkan nomor teleponnya teman-teman 082 ini nomor telepon saya ya jadi tidak menggunakan nomor telepon siapapun kita ambil rata tengah dan lain juga di tengah setelah itu kita perbesar dulu oke jangan terlalu dominan ke websitenya untuk tulisannya nanti ini tinggal disimpan disini ada icon telepon teman-teman oke kita ambil kesini ya simpan ambil di tengah nah ini teman-teman kita grup ya kita grup aja lalu kita ctrl G ya maksud saya di grupnya kita pilih ada efek ada warp teman-teman bisa dipilih ak nah ini tinggal disesuaikan untuk lengkungannya oke kita tekan oke dulu ya nah bila mana kurang melengkung teman-teman itu masih bisa di pada tab wap appearance ya di sini ada wap-up nya tinggal ditambahkan sebelah kiri lagi sampai si bentuknya itu lebih melengkung nah ini sepertinya kurang kontras ya nah ini bisa di masih bisa ditambahkan efek yang tadi ya drop shadow nah jadi bisa terlihat kontras lah istilah nah seperti itu oke tekan oke dulu dan selanjutnya teman-teman kita kasih garis ya di sini di bagian bawahnya seperti yang tadi oke seperti itu garis outline-nya putih dengan eh nah yang ini oke seperti itu kurang lebih bila mana ini memperlambat kinerja anda bisa dengan objek experience nah seperti ini jadi sudah menjadi objek bukan menjadi font atau tulisan teman-teman lagi kita lanjutkan di bagian eh ornamennya ya teman-teman ini depan belakang atasnya yaitu masukkan daun-daun ya ini ya sudah saya convert menjadi ukurannya lebih kecil aja teman-teman supaya tidak saya memberatkan karena komputer saya komputer warga sipil ya oke kita kurangi aja silahkan bisa dikreasikan teman-teman kira-kira di bagian mana daun yang paling cocok ya untuk disimpan eh hemat saya agar si eh daunnya itu terlihat match ya diupayakan daun dengan bentuk sempurna tidak ada yang terpotong itu bisa di bagian tengah ya kan ini kan kurang sempurna ya ini diambil di bagian pinggir aja nah kalau ini sempurna bisa di bagian tengah oke seperti itu nah jika dirasa sudah teman-teman sudah cukup ya semuanya mengarah ke noodle nya teman-teman nah jadi seolah menggiring fokus lah seperti itu oke silahkan dipilih semuanya lalu kita pilih efek ada blur nah disini ada gaussian blur nah seperti itu ini tinggal di atur aja teman-teman untuk blur nya seperti itu oke tinggal kita tekan oke kita preview dulu dengan sip app nah seperti ini sepertinya sudah cocok ya tinggal kita masukkan harga teman-teman nah harga kita ambil aja di bagian kiri disini teman-teman bisa kita menggunakan garis aja teman-teman ya karena kita akan menggunakan brush ya nah yang ini ya jadi kita perbesar salah satu seperti itu ini juga sama oke lalu kita masuk ke dalam brush ya kalau tidak ada teman-teman masuk di Windows ada di bagian brush di bagian atas nah yang ini ya ini saya sudah terbuka oke ini bisa dipilih teman-teman bagian brush nya diupayakan yang mengikuti garis ya kalau ini kan ke pinggir kita mengikuti garis aja ada coba di artistik nah ini oke tinggal dipilih aja teman-teman salah satu yang paling cocok oke kita coba biasanya saya menggunakan yang di area paling bawah teman-teman nah yang ini nah yang itu tinggal diatur nah ini nah kira-kira seperti itu kalau sudah teman-teman ini yang diganti adalah outline nya ya bukan filenya nah jadi seperti ini tinggal kita grup dulu oke silahkan dipaskan teman-teman teman-teman misalkan kita perbesar dulu ini kalau di perbesar filenya ya menjadi besar eh maksudnya struknya nah jadi seperti ini tambahkan silahkan untuk harganya klik aja teman-teman yaitu 10 nah ini kita gunakan font dari bawaan Microsoft aja ini hanya contoh aja ya teman-teman nah ini kita kasih warna putih nah ini 10k nah maksudnya 10.000 teman-teman nah tinggal ditambahkan kaknya aja simpan di bagian atas iya seperti itu oke nah seperti ini jadi sepertinya sudah cukup tinggal menambahkan white space di bagian atasnya aja nah ini caranya teman-teman di kontrol sip kurung kurawal 2 aja dulu ya nah ini kita kunci ini di bawahnya ada teman-teman nah ini di bawahnya ada jadi kita copy kontrol C kontrol F nah ini ada di paling atas teman-teman dipindahkan tambahkan untuk kotlinnya pindahkan ke paling atas kontrol sip kurung kurawal kanan oke nanti ketika dicetak ya kurang lebih hasilnya seperti ini tinggal dirapihkan aja teman-teman di bagian ini jangan sampai bertabrakannya jadi dipisahkan atau misalkan digeser salah satu biar objeknya tidak terlihat seperti tumpang tindih seperti itu nah seperti ini boleh atau dikebawahkan seperti ini boleh juga yang penting si objek itu tidak terlihat tumpang tindih ini juga masih bisa dimiringkan teman-teman biar lebih menambah estetisnya boleh seperti ini Oke sebentar berarti harus seluruhnya ya Nah kita miringkan aja masih dengan objek yang lain nah seperti itu Oke sepertinya silahkan teman-teman di lengkapi aja untuk tutorial kali ini cukup dulu mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kesalahan dari yang saya jelaskan terima kasih Sudah menonton salam belajar Indonesia channel Hai 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 hai